Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Pertama mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur Atas nikmat-nikmatnya yang kita terima Dengan sangat banyak sampai kita tak akan pernah bisa menghitungnya Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rupin Alamin Salawat dan salam semoga tersurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami menyampaikan sebuah tema Yaitu sholat ad-duha Padahal judulnya adalah Usai sholat ad-duha Baca doa terbaik ini tiga kali Maka Allah akan segera memenuhi permintaanmu Mengapa demikian? Karena yang pertama Sholat ad-duha itu sarana untuk memohon kepada Allah Dan Allah insya Allah akan memenuhi Apa yang anda hajatkan Karena memang Allah memberikan sarana doa Lewat sholat ad-duha Dan amalan-amalan wiridnya Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Dan barang siapa yang sudah dekat dengan Allah Maka apapun hajatnya Akan dikabulkan oleh Allah SWT Di sini ada satu doa yang Barangkali anda belum pernah mengamalkannya Sebaiknya anda perlu tahu Karena doa ini adalah doa yang sungguh sangat mustajab Karena Nabi mengatakan Dalam satu hadis Yang diriwayatkan Oleh Anas bin Malik Rauh Menceritakan bahwa Beliau pernah Duduk bersama Nabi Muhammad S.A.W Sementara ada orang Yang sholat Kemudian orang ini Membaca kalimat di atas Mendengar Itu Rasulullah bersabda Yang artinya Sungguh dia telah berdoa kepada Allah Dengan namanya Yang paling agung Yang jika seseorang Berdoa kepadanya Dengan nama tersebut Maka Allah Akan Mengabulkannya Dan jika Ia meminta Kepadanya Atau kepada Allah Dengan nama tersebut Maka Allah Akan Memenuhi Permintaannya Hadis Riwayat Ahmad Abu Daud Dan Nasai Ini adalah Nabi yang mengatakan Seperti itu Ya Kemudian Seperti apakah Doanya Yang perlu dibaca Jadi setelah Jadi setelah anda selesai Solat Dukha Setelah anda Berdikir dengan istighfar Berdikir dengan Asmaul husna Kemudian Berdoa Khusus Solat Dukha Maka Jangan lupa Untuk Memasukkan Doa ini Di dalam Doa anda Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni As'aluka Bi'anna Lakal Hantu La Ilaha Illa Antal Mannan Badi Us Samawati Wal Ord Ya Dhal Jalali Wal Ikrom Ya Hayyuh Ya Koyyum Doanya tidak panjang Namun bagi yang belum Tentu ini suatu Kesulitan Dan biasanya Nanti Admin Al-Fatih Akan menyampaikan Di dalam Kolom Komentar Sehingga anda di sana Bisa berkomentar Sekaligus melihat Apa Taratan Tekst Secara Tulisan Arab Dan tek Latin Serta Artinya Insya Allah Kami ilang sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni As'aluka Bi'anna Lakal Hantu La Ilaha Illa Antal Mannan Badi Us Samawati Wal Arud Ya Dhal Jalali Wal Ikrom Ya Hayyuh Ya Kayyuh Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya Aku memohon Kepadamu Bahwa sesungguhnya Segala Pujian Hanya Milikmu Tiada Sesembahan Yang Benar Kecuali Engkau Yang Maha Pemberi Karunia Pencipta Langit Dan Bumi Wahai Wahai Memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Wahai Yang Maha Hidup Dan Maha Berdiri Sendiri Itulah Doa Wahai Wabarakatuh Kepo 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 Terima kasih.